Bismillahirrahmanirrahim Qala al-musannifu telah berkata pengarang kitab ini waqauluhu ada pun firman Allah subhanahu wa ta'ala wadhkurullaha fi ayamin ma'dudat dan berzikirlah pada Allah subhanahu wa ta'ala sebutlah Allah subhanahu wa ta'ala fi ayamin ma'dudat pada hari-hari yang telah ditetapkan yang terhitung ma'tufun ala qaulihi ta'ala pertama hukum ayat ini ma'tuf diikutkan ala qaulihi ta'ala pada firman Allah subhanahu wa ta'ala ya fadhkurullaha kathikrikum aba'akum aw asyadda zikra maka ini dikembalikan dulu diikutkan kepada hukum yang terdapat di Quran Surah Al-Baqarah sebelumnya dari ayat ke ini dari 200, 201, 202 yang tadi saya sebutkan kalau kita mau dari 200 nya maka kita masuk ke fa'idhaqaudaitu manasikakum fadhkurullaha kathikrikum aba'akum aw asyadda zikra kalau engkau telah selesai dari manasik yang pertama itu fa'idhaqaudaitu manasikakum kalau engkau selesai kan manasik yang pertama maksudnya wukuf di Arafah kemudian ke Muzdalifah kemudian ngambil kerikil yang bagian pertama untuk melontar lontar jumrah untuk yang pertama saja yang akobah saja teman-teman sekalian sebelum nanti yang ula usta akobah nanti yang 3 hari setelah itu jadi kalau anda telah selesaikan itu kemudian menghadap ke arah Qiblat untuk berdoa pada Allah SWT ya maka anda banyakin doa banyakin doa baik nanti teruskan ketawaf ifadah atau anda menunggu untuk nanti kemuna apa doa yang anda sampaikan nah disini nanti ada dua golongan ini hati-hati kalau Quran sebutkan pasti terjadi ada orang yang memang orientasinya dunia jadi waktu haji pun memang mohon maaf sekali ini mohon maaf tapi ini untuk perbaikan kita semua apalagi nanti ada yang jemaah haji yang sedang sekarang masih berlangsung nanti kita minta doa dan kita doakan juga dari sini supaya Allah menerima hajinya dengan baik nanti kita minta doa juga ke teman-teman supaya kita disini dimudahkan mengatasi pandemi bisa kuat dimudahkan rezeki, disehatkan, dilindungi dan diberikan kemakmuran dalam kehidupan yang lebih luas nah dalam konteks ini tapi ada disinyalir kata Al-Quran orang berhaji itu memang hanya untuk mengentaskan kebutuhan dunia jadi hajinya jadikan wasilah memang gak salah tapi sayang nanti ada yang kurang sempurna kata Al-Quran jadi misalnya saya pengen haji nanti disana saya mau minta supaya pekerjaan lancar supaya dapat kedudukan, promosi jabatan kita mau dapat jabatan atau nanti kira-kira masuk kualifikasi masuk kandidat, saya haji dulu gitu kan atau umroh disitu saya mau minta kepada Allah supaya saya yang dipilih misalnya kan atau misalnya ada proyek sekalian haji, sekalian minta disitu gitu jadi sudah disinyalir oleh Al-Quran ada yang demikian maka diantara orang-orang itu yang ada disana ada yang memohon untuk kepentingan dunianya supaya bagus, baik gitu kan dan ada diantara segelintir manusia dia meminta kepada Allah hanya untuk kemaslahan dunia saja ya, sementara dia tidak mendapatkan bagian akhirat jadi, mohon izin, maaf sekali ya jadi apa yang diminta itu dunia tapi karena dunia dia minta, mungkin Allah kabulkan tapi tidak ada nilai akhiratnya ya, boleh jadi terkait dengan pelaksanaan hajinya atau boleh jadi terkait dengan ketika Allah memberikan jawaban dari doa anda itu ya, terus dapat harta, dapat kedudukan tapi tidak ada bimbingan untuk menggunakan kedudukan atau harta itu, atau bahkan ilmu dan sebagainya kepada apa yang Allah ribai mungkin hanya ngejar dunia, 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 dunia tapi tidak ada nilai akhiratnya gitu nah, oleh karena itu dulu pernah terjadi apalagi jahiliyah jahiliyah kan memang mereka diluruskan kemudian dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW datang, diluruskan kembali supaya berhaji benar mereka itu kan cuma keliling-keliling ada yang tepuk tangan, ada yang tidak pakai pakaian terus dagang-dagang saja gitu nah, kata Allah, kamu sudah beriman jangan seperti itu karena iman kamu itu akan membedakan dirimu dengan yang belum beriman iman kamu itu adalah kunci pembuka akhirat karena orang mendapatkan kemuliaan di akhirat itu dengan imannya awas hati-hati iman itu yang akan memberikan nilai kepada amal perbuatan kita menjadi soleh jadi kalau tanpa iman amal tidak jadi soleh cuma amal saja perbuatan saja gitu ya mau dipandang baik oleh manusia ataupun tidak tapi ketika diisi dengan iman iman itu yang menjadikan perbuatan dari soleh makanya orang beriman sering saya katakan iman dalam tubuh kita itu kalau dia tidak dihinggapi penyakit dan benar itu akan membimbing keadaan tubuh kita berbuat yang baik-baik mata menatap yang baik tidak mau kalau menatap yang jelek itu tiba-tiba ada dorongan palingkan gitu kan kemudian lisan, telinga, sampai ujung kaki karena itu sering saya katakan bahwa di Quran itu fungsi tubuh kita itu banyak diawali dengan kalimat iman dulu untuk menunjukkan keimanan kita itu memberikan sebuah perbedaan dalam bentuk sifat dan sikap kita nah kembali kepada ayat ini ya kembali lagi teman-teman وَمِنْهُمْ yang benar berhasil itu ya dari manasik yang pertama itu ritual pertama wukufnya benar kemudian di muzdalifah zikirnya juga benar gitu kan awas, awas hati-hati karena di muzdalifah itu zikir فَدْكُرُ اللَّهَ عَنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَمْ hati-hati itu jadi kalian kalau sudah selesai di Arafah فَدْكُرُ اللَّهَ عَنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَمْ maka zikir di masyarakat haram saya muzdalifah jadi bukan ngobrol bukan ini bukan cuma tiduran zikir nanti dari zikir itu ada kontemplasi yang pernah saya ajarkan lihat di fikir haji ya biar kita agak cepat melompatnya gak terlalu panjang dan banyak nanti melebar nanti setelah itu dari zikir itu ada kesadaran terus memperbaiki diri yang digambarkan lewat ritual lontar akobah itu sehingga ada perubahan pada diri nah ketika berubah dia sadar wah saya ini hidup pasti akan meninggal saya pasti akan pulang kepada Allah apa esensi kehidupan ini ya apa yang dibawa bekal saat menghadap kepada Allah ya apakah punya nilai dihadapan Allah berarti saya bukan cuma mikirin dunia akhirat juga harus saya pikirkan gimana kalau saya meninggal gimana kalau saya dihisap nanti bekalnya apa maka dia bermohon dengan kesadaran itu ya Allah berikan petunjuk dari sisa hidup saya supaya lebih baik berkah ya Allah kesuksesan dunia ini mengiring kesuksesan akhirat saya maka kalimat Qur'annya di bimbing kita duniaannya baik hasana punya nilai baik yang nanti menjadi bekal akhirat dan karena bekal dunia yang baik ini memberikan sebuah dorongan bekal akhirat yang baik dan dengan kebaikan itu dia aman dari ancaman-ancaman neraka ancaman-ancaman akhirat kata Allah itu pilihan Anda Anda diberi ikhtiar silahkan ikhtiar dengan imannya dengan akalnya dengan keadilan Allah SWT tapi sayangnya Allah itu begini saking sayangnya dikasih petunjuk itulah petunjuk Allah berikan kepada kita walaupun manusia punya ikhtiar Anda punya pilihan ikhtiar itu pilihan Anda pilihan mau ikut ta'lim malam hari ini atau Anda ingin kerjakan kegiatan lain Anda mau baca Qur'an mau baca Koran itu ikhtiar Anda tapi masing-masing punya konsekuensinya laha makasabat wala wa'alaiha maktasabat nanti ada konsekuensi mengerjakan yang baik begini yang tidak baik seperti ini yang soleh begini yang salah begini kata Allah bagi yang berhaji pun kalau Anda cuma dunia saja ya itu pilihan Anda wulaikalahum nasibu mimma kasabu Anda mendapat bagian dari doa Anda seperti itu ya tapi jangan lupa yang minta dunia akhirat pun Allah akan berikan ya dan itu akan cepat balasannya menunjukkan bahwa mustahjam tempat-tempat di masyairah haram itu ya di tempat-tempat kita beritual haji itu tempatnya mustahjam semua mustahjam karena itu sering kan kita nitip doa ya bagi yang di sana tolong doakan di Arafat tolong doakan dan sebagainya nah itu cepat dijawabnya terima kasih telah menonton